Emang gimana? Ini yang saya bingung, Sofi. Meski keliatannya tenang, wabah itu masih ada. Kita tidak mungkin mengadak limu sholat. Karena biasanya kalau sholat it, pasti penuh. Di lapangan juga tidak mungkin. Mungkin, Ustaz. Saya ikut bagaimana, Ustaz? Eh, kamu masak. Apa-apa selalu ikut kata saya. Maaf, Ustaz. Apa sholat itnya di rumah masing-masing saja, ya? Itu yang saya bicarakan. Allah, ya Allah. Ya Allah. Kita sholat it di rumah. Azab apa yang sedang kau timpakan pada kami, ya Allah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Amu. Maaf, Bang Dadang. Silahkan. Ini rumah saya dan saya yang berhak. Pasar. Maaf, Bang. Waktu saya sempit, saya harus buru-buru ini. Labaran sebentar lagi. Sholat it bagaimana ini? Ini, ini contoh orang yang stres. Ini, contoh yang jelas. Astagfirullahaladzim. Mati dulu, ini tidak ada apa. Ini serius, Pak Ustaz. Bagaimana? Kamu pikir saya, Saum, dan Kusai sedang membicarakan apa? Menek ketehe, Pak Ustaz. Ini tak lagi ngomongin apa? Infat. Infat apa? Gampang, nanti saya atur. Ini masalahnya sholat bagaimana nih? Sholat it nih. Ya ampun, kamu peduli lah. Bu Ines? Iya, sebentar, Pak ya. Sebentar. Sebentar, saya lagi sibuk sekali ini. Oh, iya. Iya, maaf, Bu Ines. Maaf, Bu Ines. Sekalian, saya juga mau berterima kasih sama Bu Ines. Karena Bu Inesnya udah menyelamatkan saya dari rasa malu. Dari semua warga Ciraos. Ya, saya sih sebenarnya melakukan itu. Karena orang-orang Ciraos itu sudah banyak membantu saya dan kantor ini, Pak Ceng. Saya tidak mau ada keributan di sana. Apalagi menyangkut dengan kantor ini. Saya mengerti sekali maksudnya, Bu Ines. Sekali lagi saya minta maaf sama Bu Ines. Mohon maaf, Pak Ceng. Saya masih sibuk. Kalau Pak Ceng masih ada yang mau dibicarakan, Pak Ceng bisa... Maaf, Bu Ines. Saya mau keluar aja. Saya permisi, Bu Ines. Pak Ceng. Pak Ceng. Pak Ceng. Pak Ceng. Rit Kamu lihat Pak Aceh nggak? Pak Aceh? Iya Jadi kesana Bu Oh kesana? Iya Makasih ya Maaf Bu Ines, untuk pembagian tugas security Sebentar-sebentar Pak Noe Pak Noe lihat Pak Aceh nggak? Tadi bukannya Pak Aceh yang masuk ke dalam ya Bu? Yaudah oke, terima kasih ya Klereng Jainab ngidam main klereng Main klereng? Iya, kayaknya lagi kecil Jainab itu suka main klereng A... A-A, bantuin itu cari klerengnya Nanti kalau udah dapet A-A langsung ke Bu Shola Iya Assalamualaikum naik Waalaikumsalam Klereng Klereng Ini masalahnya Kenyataannya apa? Mall dibuka Bandara dibuka Pasar pada berdesak-desakan pada berkumpul Itu tidak dilarang Bagaimana? Kamu tanya saya Pak Ustadz bagaimana? Bisa jawab tidak? Kamu mau saya jawab apa? Loh Ini Pak Ustadz yang tidak jelas begini Maaf ya, aduh Kalau memang tidak diadarkan Sholat Id berjamaah Yang diumumkan dong Pak Ustadz Ya ini Kita lagi bicarakan Bicarakan melulu Segera Pak Ustadz Kalau tidak diumumkan Biar nanti saya yang umumkan Ya Biar masyarakat tidak bertanya-tanya Waalaikumsalam Waalaikumsalam Ayo 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 Pendapatnya ada betulnya Tapi caranya itu Yang bikin kita kesel Jadi bagaimana keputusannya Ustadz? Saya harus tukar pikiran lagi dengan yang lain Oh Biar keputusan ini jadi keputusan bersama Oh Is Eh Bu Ines Iya Bu Nanti setengah hari ya Iya Bu Makanya Pantry saya rapikan Paling piring sama gelas aja Yang saya biarkan disitu Bu Maksud saya Biar yang jaga Gampang kalau mau buka Oh iya Is Mas Pak Ceng Kesini gak? Eh Enggak Bu Oh Iya Yaudah Nanti sampai jam 12 ya Baik Bu Yaudah Nah Baik Bu Pak Ceng kenapa mau keluar ya E Waalaikum Waalaikumsalam 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 Ini mau kemana sih Mau ke rumah saya ya Iya Mau minta infak ya Hahaha Keliatan banget sih gak punya duitnya Ya si dang Ayo dah, ayo kok. Eh, teteh, teteh, mau ke mana? Itu kocek di mana tuh, dia tuh tetap harus. Jangan, Aceng dan Bu Ines, akan naik kepalanya, bak dalbara. Indah lillahi! Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!